Intro Halo teman-teman, selamat siang Kembali lagi dengan saya Alvi Syukri di Pokes LBH Padang Hari ini kita akan membahas mengenai pengadilan inklusif Sebagai mana yang teman-teman tahu Hari ini teman-teman perempuan ketika berhadapan dengan hukum Baik itu mengakses keadilan, menjadi saksi, dan korban Itu kerap kita menemukan masalah di pengadilan Karena itu kita akan membahas pengadilan inklusif Hari ini kita sudah kedatangan narasumber Itu pendamping perempuan, advokat publik Halo Kak Ranti Halo Kak, boleh diperkenalkan dirinya? Ya, halo Perkenalkan, aku Dek Sri Ranti Putri Biasa dipanggil Ranti Sehari-hari menjadi pengabdi bantuan hukum di LBH Padang Aku juga seorang pendamping perempuan Lebih banyak menangani kasus-kasus perempuan berhadapan dengan hukum Nah, lebih banyak juga itu kasus-kasus tentang korban-korban kekerasan seksual ya Lebih banyak Bagaimana kita mendampingi korban-korban ini Untuk mengakses keadilan Melakukan pendampingan di kepolisian, di kejaksaan, sampai dengan pengadilan Sampai dengan korban ini memberikan keterangan di pengadilan Seperti itulah profil narasumber kita pada hari ini Kak Ranti, kan Kak Ranti tidak ada sidang hari ini Serang tidak ada sidang dong Sedang kosong ya Oke Kak Ranti, kita kan belum identik dengan apa itu inklusif Itu bisa Kakak Ranti jelaskan apa itu inklusif Supaya teman-teman tahu juga Mungkin sebelum kita mengacu kepada inklusif ya teman-teman Aku ingin menggambarkan sebuah situasi memang kita juga sudah mengamini ya semuanya teman-teman Bahwa asalnya ada situasi perempuan yang lemah dan tidak berdaya Yang menjadikan perempuan itu di bawah laki-laki Impactnya apa? Terjadinya diskriminasi, terjadinya stigma, blaming, reviktimisasi terhadap perempuan Nah situasi ini itu sangat tidak fair sekali terhadap perempuan ya Itu terjadi di semua lini Nah kalau kita membahas tentang peradilan, khususnya sekarang peradilan Nah situasi ini kemudian memang mendorong Indonesia kemudian melakukan ratifikasi Ratifikasi terhadap Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women Dengan mengesahkan undang-undang nomor 7 tahun 1984 Tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala diskriminasi terhadap perempuan Nah kalau kita berbicara tentang pengadilan inklusif Seharusnya memang kita berbicara di mana dipandang sangat perlu Menciptakan ruang-ruang pengadilan yang mampu mengakomodir kebutuhan khusus perempuan Untuk mencapai keadilan yang sebenar-benarnya Kebutuhan khusus perempuan apa? Karena memang perempuan itu dipandang sangat berbeda sekali dengan laki-laki Jadi perlu untuk menyediakan perspektif baru Perspektif yang memang itu dipandang perempuan lebih tepatnya Dipandang dengan cara seperti ini Nah kemudian Indonesia Kemudian juga setelah lahirnya ada perma nomor 3 tahun 2017 Tentang perempuan berhadapan dengan hukum untuk menjawab kebutuhan ini Oke berarti dengan situasi yang ada Oke Tentang situasi tadi Itu kenapa Kak? Pengadilan mesti inklusif gitu Kenapa ruang itu mesti dihadirkan untuk perempuan gitu Oke Kenapa ruangan itu mesti dihadirkan untuk perempuan? Ya balik lagi kepada sebenarnya PERMA ini dihadirkan tahun 2017 Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ruang-ruang inklusif untuk perempuan Karena kenapa Perempuan ketika berhadapan dengan hukum Kita tidak menutup mata Bahwasannya paradigma patriarki itu masih terjadi Sehingga menciptakan Paradigma patriarki ya Terus masih menciptakan ruang-ruang pengadilan yang Ya kalau perempuan tidak melakukan Contoh sederhananya ketika perempuan mendapatkan kekerasan seksual Ketika dia tidak melawan Berarti kamu mau Berarti hubungan itu sudah suka sama suka Nah stigma seperti itu Padahal ada sebuah situasi yang kita sebut inklusif tadi Seharusnya ruang pengadilan itu harus memahami juga Harus memahami situasi dan psikologis korban Korban yang memang kita bisa menyebutnya sekarang itu dengan tonic immobility Situasi dimana memang perempuan itu tidak mampu melakukan perlawanan Dengan cara berteriak pun tidak mampu Jadi ada tiga respons sebenarnya Kalau terhadap perempuan korban kekerasan seksual itu Pertama ada situasi Dia mampu untuk melawan Ada juga situasi dia untuk mundur Tidak mampu untuk melawan tapi pergi Ada juga situasi yang tadi kita sebut dengan tonic immobility Dia tidak mampu melawan juga tidak mampu untuk menjauh Nah tapi situasi itu malah ditafsirkan berbeda oleh peradilan kita ya Peradilan itu bisa memuat tiga instrumen juga Ada majelis hakim di sana Ada jaksa penuntut umum dan juga ada penasehat hukum Nah situasi peradilan yang kemudian sebenarnya tujuannya adalah untuk menggali fakta Kemudian menarik ini menjadi seolah-olah Perempuan yang berada di situasi ini tidak mampu melakukan perlawanan Dia melakukan hubungan itu suka sama suka Nah gitu Ada salah arti ya Ya salah pandangan Padahal situasi itu adalah ketidakberdayaan perempuan di sana Untuk melakukan perlawanan atau menolak tindakan itu terjadi Tapi pemikiran yang memang masih kolot ya Kita bilang masih kolot Yang masih menggambarkan ya kalau memang kamu tidak melawan Berarti kamu menikmati Kamu ini tidak ada kekerasan Padahal kekerasan itu bisa secara fisik dan juga bisa secara psikologis Itu yang memang masih jauh aparat pendagang hukum kita memahami itu Oke berarti seperti itulah keadaannya teman-teman bahwa di pengadilan itu masih ada diskriminasi Masih ada stigma dan masih ada stereotip Pertanyaan-pertanyaan hakim sehingganya menyebabkan tidak aman ya kondisi korban Kalau tentang temuan Kak Randi di lapangan itu apa saja bentuk-bentuk yang dilakukan Baik itu bisa jadi hakim, bisa jadi jaksa penuntut umum Atau instrumen lainnya yang ada di pengadilan Oke, kalau mengacu kepada temuan kita mungkin sedikit Boleh sedikit ya membahas tentang PERMA Boleh, kita punya waktu untuk itu Oke, kita membahas sedikit tentang isi inti dari PERMA nomor 3 tahun 2017 Itu ada di pasal 4 dan di pasal 5 Mungkin aku bacakan saja Bahwasannya di pasal 4 itu dalam memerisah perkara Hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi Dengan mengidentifikasi fakta persidangan Nah, ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan Diskriminasi, dampak psikis yang dialami korban Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban Adanya relasi kuasa yang mengakibatkan korban atau saksi tidak berdaya Dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban atau saksi Nah, di pasal 5, dalam memerisah perempuan berhadapan dengan hukum Hakim tidak boleh Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan Menyalahkan dan atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum Pembenaran terjadinya diskriminasi terhadap perempuan Dengan menggunakan kebudayaan, aturan, adat, dan praktik tradisional lainnya Maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender Kemudian mempertanyakan dan atau mempertimbangkan mengenai pengalaman Atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar Untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku Dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender Seperti itu Nah, dari PERMA ini Karena memang PERMA ini sudah disahkan 2017 ya Hingga dengan saat ini 2023 Nah, kemudian kita pernah mengadakan juga FGD Fokus Group Discussion bersama dengan kelompok perempuan rentan Kelompok perempuan rentan dan pendamping juga Nah, apa saja temuan-temuan kita disini yaitu Kita banyak menemukan Seharusnya dalam ruang peradilan itu Majelis Hakim harus membuka ini ya Harus menjelaskan di awalnya itu Apa saja yang menjadi hak-hak terhadap korban Saksi dan perempuan sebagai saksi dan korban Nah, dan temuan kita adalah Bahwasannya belum sepenuhnya Saat memulai persidangan Hakim tidak memberitahukan atau menyampaikan hak-hak korban Sebelum diperiksa di depan persidangan Seperti haknya untuk didampingi Oke Hak atas pemulihan Hak atas ganti rugi atau restitusi dan lain-lain Kemudian masih kita menemukan Pelarangan kehadiran pendamping di dalam ruang persidangan Persidangan untuk mendampingi korban Ini sering kakak alami Dihalang-halangi Beberapa kali Beberapa kali kita dihalang-halangi Kemudian kita Dan pernah juga kena tolak juga Karena memang Bagaimana ini kita orang hukum Ya mungkin kita bisa berargumentasi secara hukum Bagaimana dengan pendamping lain Banyak kok pendamping-pendamping lain Yang juga tidak memiliki Maksudnya tidak memahami Dia hanya mengetahui untuk mendampingi korban Tapi dia tidak memiliki argumentasi hukum yang clear Akhirnya dia tidak bisa mendampingi korban Di dalam ruang persidangan Impaknya apa? Korban merasa sendiri Korban ditanya dengan pertanyaan yang kita tidak tahu Apalagi ruangan persidangan yang tertutup Ruangan persidangan yang tertutup juga Menurutku itu memiliki celah juga Untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran secara tertutup Ini baru-baru ini Masih terjadi Selama aku ber-LBH 2018 Aku coba flashback kembali 2018 sampai dengan sekarang Aku mendampingi perempuan di ruang persidangan Aku mengalami itu Oke pendamping hukum saja Itu tidak boleh masuk mendampinginya Apalagi yang tidak pengacara basicnya Yang tidak pengacara Oke itu situasi yang tidak baik teman-teman Nah lalu apa saja temuannya Kak? Oke nah itu dalam hal pendampingan Kemudian untuk mendamping korban saja Tapi kenapa ini penting pendamping di dalam? Karena memang ada juga kita membaca situasi Korban kalau memang ketika dia masa sendiri Jadi dia tidak nyaman untuk menyampaikan sebenarnya apa yang terjadi Apalagi terhadap kasus-kasus kekerasan seksual ya Itu butuh support kehadiran orang di sampingnya Orang yang benar-benar dipercayanya Karena kalau tanpa kehadiran itu Dia tidak mampu menjelaskan situasi Setidak mampu menjelaskan fakta juga Karena memang balik lagi Masih adanya pandangan-pandangan Dan pandangan yang biasa gender sekali ya Terus pandangan-pandangan tentang Itu contohnya seperti apa Kak? Misalnya contoh kayak gini Ketika dia adalah perempuan korban kekerasan seksual Kemudian dia diperiksa di depan persidangan Kemudian ada salah satu pihak yang bertanya misalnya Kamu waktu itu pakaian-pakaian seperti apa? Misal dia pakai rok mini Ya iyalah kamu pakai rok mini Seolah-olah itu membenarkan kekerasan itu terjadi Selain pertanyaan ternyata ada justifikasi di sana Ada sangat banyak sekali justifikasi yang kita temukan bersama Teman-teman kelompok perempuan lainnya Pendamping lainnya Kakak mengatakan bahwa itu adalah situasi terkini gitu Itu di 2023 masih terjadi gitu Kalau itu terjadi tentu kita harus teman-teman di luar sana Tentu juga bisa jadi mengalami hal yang sama gitu Tentu harus ada sesuatu yang kita lakukan gitu Boleh di-share Kak apa yang mesti kita lakukan Jika situasi-situasi tadi terjadi gitu Oke Apa yang bisa dilakukan itu lebih kita lebih berbicara kepada ini ya Sebenarnya lebih kepada penguatan korban sebenarnya Kalau kita dari LBH Padang oke lah kita memiliki pengalaman di sana Kita memiliki pengalaman oke kalau situasinya seperti ini Kita akan menyiapkan korban untuk siap memberikan keterangan di pempersidangan Tapi yang kita sasar dalam PERMA ini adalah Yang kita harapkan PERMA ini adalah merubah sistem Merubah sistem itu apa? Harus dipersiapkan Majelis sakitnya harus seperti apa Situasi peradilan itu harus seperti apa Karena ini sebenarnya adalah PERMA ya PERMA itu hanya mengatur selingkup wilayah pengadilan saja Dia tidak mengikat kepada kejaksaan atau penaseh hukum Tapi situasi pengadilan itu dipegang apa ya Dikomandoi ya Dikomandoi oleh seorang hakim Oke Oleh tiga orang hakim dan satu hakim ketua Seharusnya hakim disini harus menciptakan itu Karena kendali itu ada di dia Untuk bagaimana hakim-hakim ini harus bersikap Yang tidak diskriminasi Yang tidak ada Yang tidak bias gender juga Yang juga tidak apa ya Membuat korban menjadi korban kembali Di ruang persidangan Nah harapan kita memang diimplementasikannya PERMA nomor tiga tahun 2017 Secara efektif Secara Secara maksimal Agar memang ruangan-ruangan pengadilan itu memang Menciptakan keadilan sesungguhnya Kalau tadi kan kakak menceritakan Penguatan korban yang pertama Yang setelah itu mempersiapkan Bagaimana itu Peradilan memiliki sistem yang sangat baik Lalu tentang majelis hakim Supaya tidak terjadi korban Menjadi korban lagi Ketika masuk pengadilan Selain itu Selain itu Apakah ada yang mesti kita lakukan kak? Itu kan masih ada unsur yang lain Seperti disana ada jaksa gitu Ada panitera dan lain-lainnya gitu Oke Kalau kita mengacu Bagaimana kita seharusnya Seharusnya kita harus Bagaimana orang bisa memperjuangkan Kalau aku ya Bagaimana orang bisa memperjuangkan haknya Kita harus beritahu Semakin banyak orang mengetahui haknya Maka dia akan memperjuangkan haknya Contoh memang Tidak dibenarkan sebenarnya Di dalam ruang pengadilan Masih tak pemeriksaan untuk melabeling tadi Nah ketika banyak orang yang tahu Haknya tahu Di sini juga kita harus menyampaikan Kepada korban-korban ya Kepada korban-korban yang Atau perempuan-perempuan yang nanti Atau sedang dalam Menjadi berhadapan dengan hukum Kita harus menyampaikan kepada dia Kamu punya hak ini Kamu punya hak untuk tidak didiskriminasi Kamu punya hak untuk tidak Dilabeling Kamu punya hak untuk tidak Tidak direndahkan Kamu punya hak untuk tidak Dipandang sebelah mata Kamu juga punya hak Kayak kalau dalam sistem peradilan ya Kamu juga punya hak Atas ganti rugi Restitusi Kamu juga punya hak Atas pemulihan Psikologismu Ketika kamu adalah perempuan korban Kekerasan seksual Kamu juga mempunyai hak Lainnya Sebenarnya ini banyak sekali ya teman-teman Ketika kamu sadar itu Yang harus berjuang Sangat Yang harus memperjuangkan hakmu Adalah dirimu sendiri sebenarnya Nah juga Kamu juga sebenarnya punya hak Atas pendamping Mungkin Bisa dijelaskan juga Siapa saja pendamping itu Adalah P2 atau P2A Ada dari Peksos juga Jika kamu ada Ini korban Juga dari ada Kamu juga bisa mengakses Women Crisis Center Jika kamu memang sama sekali Memang tidak tahu Bagaimana untuk berusaha Dengan hukum Terus juga Bisa dengan LBH Padang juga Selaku pendamping korban Yang selama ini mendampingi korban Kekerasan seksual di ruang persidangan Yang memiliki Sangat memiliki potensi Dilanggarnya hak-haknya Sebagai perempuan korban kekerasan Korban Korban pelanggaran hakmu Seperti itu Oke Ini kan adalah kondisi Yang seharusnya Ada di pengadilan ya kak Kan kita tidak Bisa Setamerta pengadilan itu Terjadi seperti itu Bisa jadi ke depannya Ada masalah itu terjadi gitu Di PERMA ini sendiri Ada tidak sanksi gitu Supaya teman-teman Di rumah juga tahu Ketika dia mengalami Situasi yang sama Dia juga bisa Melakukan sesuatu gitu Kalau di dalam PERMA itu Tidak menerapkan sanksi Sebenarnya Tidak ada sanksi yang diatur Di dalam orang yang Hakim yang melakukan Pelanggaran di sini Tapi juga sebenarnya Kita punya Wadah untuk pengaduan Salah satunya adalah Kaye Ada Kaye namanya Komisi Judicial Itu mengawasi perilaku-perilaku Hakim Terus juga ada namanya Siwas Badan pengawas juga Di internal Mahkamah Agung gitu Nah tapi Kalau Kaye kan di luar Eksternal Mahkamah Agung sendiri Nah tapi Nah mungkin itu Akan juga dibahas ya Nanti dalam podcast selanjutnya Mungkin aku kasih cuplikan itu aja Jadi ada Ada ruang pengaduannya Oke teman-teman Kalau teman-teman Mengalami situasi Diskriminasi Atau stereotip Di pengadilan Itu teman-teman Bisa laporkan kepada Kaye dan Pengawas Badan internal Pengadilan gitu Nah ini terakhir Kak Dengan semua Keadaan yang ada gitu Tadi Kakak sudah menjelaskan gitu Apa sih harapannya gitu Supaya Terjadi Pengadilan ini Inklusif gitu Oke Bagaimana Agar ruang pengadilan ini Inklusif ya Dengan menerapkan Permah nomor 3 Tahun 2017 Kita harus benar-benar Majelis Harapannya Majelis Hakim ini Lebih memahami Harus membaca situasi Sebenarnya Gini ya Ada sebuah idiom Hakim ya Hakim tuh harus Mampu menggali Nilai-nilai Keadilan Yang pada saat Sekarang Dan terupdate Itu terjadi gitu kan Majelis Hakim Sebenarnya harus Upgrade dirinya Terus-menerus Agar memang Keadilan itu Benar-benar dirasakan Oleh korban Sebenarnya Nah Kehadiran PERMA Juga sebenarnya Sudah mengatur tuh Nilai-nilai yang Seperti apa Yang dilarang Dan seperti apa Yang dianjurkan Seperti itu Tapi Balik lagi Bagaimana Agar pengadilan Inklusif ini Memang Benar-benar Benar-benar Tercipta Ya kita harus Sama-sama Memegang teguh Juga PERMA ini Walaupun ini PERMA Sebenarnya lingkupannya Hanya mengatur Hakim Tapi nilai Baiknya Kita harus Sama-sama Memegangnya Itu Oke Terima kasih Kepada Kak Ranti Itulah teman-teman Harapan dari Penamping korban Bahwa Kedepannya Hakim Dan sistem Di pengadilan Itu inklusif Bagi Teman-teman Perempuan Ketika Menghadapi Atau Berhadapan Dengan hukum Itu dulu Pokes kita Teman-teman LBH Padang Bahwa Kedepannya Juga ada Pokes-pokes Tentang Pengadilan Yang inklusif Selamat Siang teman-teman Terima kasih Dan sampai jumpa Daaah Daah